Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Koding Nah pada video kali ini kita akan lanjut mengenai materi tentang bagaimana cara menginstall ataupun menambahkan versi PHP yang sudah pernah kita install sebelumnya ya Jadi kalau misalkan bisa teman-teman lihat kita itu pakai versi PHP yang dapat kita lihat di menu App Store kemudian ketika saja nih di subscribe ini atau kita klik di menu install di sini nanti kita akan ketahuan nih kita pakai PHP 7.4 nah kita bisa istilahnya menampilkan juga informasi PHP 7.4 ini di dashboard ataupun di menu home itu di pilihan kolom display on dashboard kalau saya klik ini maka dia akan tampil juga di dashboard kalau kita mau setting sebisa modern install juga bisa cuman kita akan mau istilahnya menginstall versi PHP yang lain misalnya disini kan terinstall versi PHP 7.4 tapi kita mau coba misalnya menginstall versi PHP 8 misalnya kita bisa klik saja di search app ini ketikan PHP yang tidak muncul nih versi-versinya versi 8 3.3 atau juga dan seterusnya ya kalau misalnya kita mau install versi PHP yang lain misalnya di 8.1 misalnya ya di sini kita bisa klik saja nih tombol install yang ada di bagian kanan di sini kita klik tombol install nah di sini ada dua pilihan nih mau meter compile atau metode yang face kalau saya sih ini biasanya mau yang face saja yang cepet jadi enggak perlu lama kita menunggu proses instalasinya kita tinggal klik tombol submit hari suatu install PHP 81 klik confirm nah dia akan memproses di sini nanti kita tinggal istilahnya setup di website mana yang kita perlukan supaya si website tersebut menggunakan versi 8 itu akan nanti saya akan coba tunjukkan caranya ya Bagaimana Oke ini kita akan mencoba tunggu dulu sampai di prosesnya itu selesai hai 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 Oke jadi prosesnya udah selesai ya kurang lebih ini installnya ya 10 menitan selesai dia eh ini udah selesai satunya udah selesai ada juga di sini bisa terlihat ya Oke kita coba lihat misalnya eh di website saya tunjukin di sini Coba kita upload dulu nah ini ada muhasminumai idea kita akan coba ganti di konf configuration tipe version ini karena PHP version nih dah klik kemudian kita pilih nih HP 81 dan kita klik tombol switchnya ya otomatis nanti versi PHP dari domain yang kita pilih tadi yaitu di muhasminumai ID itu berubah ke versi 8.1 aku lebih seperti itulah proses dari cara mengganti versi PHP yang ada di dalam APNR ya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati